Pemirsa polisi menangkap pemilik akun Zikria Zatil, pelaku penghinaan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Ibu rumah tangga Asal Bogor itu menangis dan meminta maaf karena telah melakukan ujaran kebencian di akun Facebook miliknya. Polis Surabaya, Jawa Timur menangkap Zikria, pelaku penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini melalui media sosial Facebook. Polisi menangkap Zikria setelah mendapat laporan dari pemerintah Kota Surabaya pada 21 Januari 2020 lalu. Ibu rumah tangga Asal Bogor, Jawa Barat ini pun menangis dan meminta maaf karena telah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Pada penyelidikan dan penyelidikan kasus ini telah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 16 saksi, baik itu saksi korban, saksi yang mengetahui, maupun saksi ahli yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga pada tanggal 31 Januari yang lalu, atas indah Allah dan izin yang di atas, mendapatkan hidayah untuk bertunjuk untuk bisa mengungkap kasusnya dan ditemukan tersangka. Saya, selaku Zikria, sangat-sangat menyesali atas apa yang saya lakukan ini, karena pada dasarnya saya tidak pernah berlihat untuk menghina Bunda Risma. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemilik akun penghina wali kota Surabaya ini dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, AI News melaporkan.